Intro Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis Gratis, gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Halo teman-teman, kembali lagi di channel Denjaya Merah Nah, kali ini saya akan Mengajak kalian untuk Belajar bersama-sama Bagaimana caranya Menimpor preset Di Lightroom Classic Oke, sebelum masuk ke tutorialnya Saya ada sedikit informasi Bahwa format di Lightroom Classic ini Berbeda dengan Format preset di Lightroom Mobile Jadi format yang ada di Lightroom Classic ini LR template Seperti ini Ini adalah format preset Yang digunakan di Lightroom Classic Oke, tanpa basa-basi lagi Langsung saja kita ke tutorialnya Yang pertama Silahkan buka Lightroom Classic kalian Di PC Jika sudah terbuka Akan masuk di opsi library ini Oke, setelah disini Kita pindah ke opsi develop Oh iya, sebelumnya Kalian import Import foto dulu ya Untuk Nanti Supaya bisa langsung mengetes Mengetes Presetnya Oke, selanjutnya Pilih Menu Edit Klik di atas Oke, lalu Pilih preference ini Ada shortcutnya Ini Control plus Tanda koma CTRL plus Tanda koma Kita klik Setelah terbuka Pilih menu preset Nah, ini di atas sini kan Ada Banyak menu ya Di preference ini Kalian pilih di preset Oke, setelah itu Klik Show Lightroom preset folder Di sini Kalian klik Ini untuk supaya Gampang ya Menemukan Folder yang Untuk Yang bisa diisi presetnya Kalau kalian ingin manual Bisa Di Data C Di Level kalian Atau di PC kalian Data C User Ini Asus PC Atau Biasanya Foldernya Itu Bernama Admin Biasanya Terus Ke PPData Romming Dan Adobe Atau Atau adopt Kalian pilih Lightroom Setelah itu Kalian cari Develop preset ini Buka Klik dua kali Nah Saya tadi sudah Membuat folder baru Untuk Preset yang akan Saya import kali ini Saya namakan Preset baru ini Ini kosong Oke tinggal di copy Presetnya Kita akan copy Lalu kembali ke Folder yang tadi Kita paste disini Nah sudah terpaste Sudah tersalinkan disini ya Kita bisa close Ini Lalu Kita restart Lightroom nya dulu Terlebih dahulu Dengan Klik restart Lightroom nya Ada di bawah Di bawah Kiri Skip this Kita tunggu Sampai Lightroom nya Terbuka kembali Nah Jika sudah terbuka Seperti ini Kalian langsung Bisa menggunakan Presetnya Itu Tadi saya Pindahkan presetnya Di Folder preset baru ini Nah ini preset Yang sudah di Import tadi Kalian bisa langsung Gunakan Sudah sekali ya Untuk Import preset Di Lightroom Klasik ini Oke mungkin Segitu saja Yang bisa saya Sampaikan Terima kasih telah Menonton video ini Dan jangan lupa Untuk tonton Video-video Dari channel Indonesia Camera Yang lainnya Oke Salam Fotografi Videografi Indonesia Salam Saudara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax